Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Sorisa, kita lanjutkan di game Blitz Mobile 3D guys Oke, di hari ini gue akan kasih tau kalian mengenai weapon ya Weapon dan weapon skill guys Banyak banget yang nanya ke gue mengenai weapon dan weapon skill Tapi sebelum gue kasih tau weapon and weapon skill, ada yang nanya ke gue Bang, itu di bond kan ada persentase, gimana cara naikin persentase bond gak? Oke, ini dia guys Persentase, ada yang nanya ke gue Ada bond, jadi setiap character itu ada bondnya ya Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 guys Oke, kita ambil contoh si Arangkar Aizen gue nih Di sini ada Grimjow, assist effect, basic attribute plus 56% Bond effect, character, attack plus 25% Jadi assist effect ini basic attribute, jadi attributnya si Grimjow itu statnya Itu tambah 56% masuk ke si Aizen Ya, kalau gak salah sih gitu ya Terus bond effect, character attack plus 25% Berarti characternya si Aizen gue, attacknya si Aizen plus 25% guys Karena gue pake bondnya si Grimjow Dan ini 56% dan 25% ini bisa naik persentanya Gimana cara naikin persentanya, yaitu dengan naikin level bondnya guys Ini ada tanda tanya-tanya kalian klik aja guys Nah, jadi kalau misalnya Grimjow gue Bond, apa, ranknya itu udah rank 6 Itu maka basic attribute-nya nambah jadi 60% Gila ya Dan kalau misalnya udah rank 6 Maka character attack plus 27% tuh guys Gede banget ya, gila Oke, di sini ada yang level 8 gak ya Level 7, level 7 Level 7 udah ya, misalnya level 7 nih si Isshin Kurosaki Ya kan, basic attribute-nya plus 64% guys Gede banget ya, character HP plus 54% Lihat tuh ya, mantep gak tuh Nanti di level 8, basic attribute-nya plus 68% Dan character HP plus 58% Jadi gede banget ya Jadi kalian penting banget naikin rank dari bond-bond kalian guys Kalau misalnya dia kagak ada bond-nya Yang naik cuma basic attribute-nya Kayak gini Ichigo gue kan udah bond-nya udah 3 nih guys Tapi karena gue gak punya bond-nya lagi Bond-nya si Ichigo nih Jadi gue pake si Biakuya nih Nah, tapi karena dia gak ada efek bond-nya Jadi cuma naiknya basic attribute plus 38% tuang Kecil banget ya Padahal ini Biakuya gue rank 10 Kalau misalnya ada character yang Bond-nya si Biakuya Ini pasti naiknya attribute-nya sama bond efeknya gede banget Karena gue udah rank 10 Biakuya-nya guys Oke, jadi itu ya penjelasan mengenai persentase dari si bond Kalian cukup naikin rank-nya aja Rank dari karakter bond-nya ya Jadi penting banget naikin rank dari karakter Oke, lanjutnya gue akan membahas mengenai weapon Weapon ada weapon skill Skill utamanya dari karakter sama pasifnya ya Dapetnya dari mana aja Dapetnya dari sini Setau gue sih dari sini aja ya Jadi Tafo Gatau ini gue bahasa Inggris ya Kalau bahasa Indonesia gue gak tau apaan ya Tafo, musuh yang kuat kali ya Ini ada reward-reward-nya Jadi kalian ini wajib Aduh, salah-salah Wajib banget nih kalian ambilin nih Ada yang biru Kalau kalian udah 1 juta damage 1 hari Tafo-nya Itu udah dapet yang ungu guys Nah, kalau kalian udah 30 juta damage hari ini Kalian dapet advance secret skull chest-nya yang Petinya warna emas nih Jadi ini secret weapon skill scroll With quality blue atau ungu atau oranye Nah, banyak yang tanya bang bagaimana cara dapetin yang oranye Nah, dari sini gue guys Kalau hoki dapet yang oranye Ya, kita ambil Cus Biasanya gue 1 hari sampai 100 juta sih guys 100 juta damage ya Jadi gue dapet 2 biji nih yang kotak emasnya nih Biasanya gue 1 hari 100 juta udah wajib Oke, jadi dapetnya dari ini ya Tafo Nah, ada yang bilang ke gue Katanya kumpulin aja sampai banyak Nanti bukanya bareng-bareng Kalau bukanya banyak Kemungkinan dapet Orangnya lebih gede guys Nanti kita coba ya Ini gue ada beberapa hari udah kumpulin sih Kita akan buka nanti ya Oke, selain itu Dari Tafo Dari dungeon Dari dungeon kayaknya gak ada nih Dari dungeon gak ada Dari time limited nih Dari soul reaper brawl Brawl that awards you with Mouth spray and weapon skill scroll Nah, ini Ini battle royal ya Battle royal Jadi kalian kalau misalnya Ranking 1, 2, 3 Bunuhnya banyak Juga bisa dapet weapon skill scroll juga Dari sini guys Aduh, kenapa gue masuk ke Sini Oke, sekarang kita lihat Karakter dan weapon Tik aja nih Cus Weapon Wih Nama weaponnya si Aizen gue gue baru tau ya Kyoka Suigetsu Udah gue ada plus 12 guys Jadi di weapon ini ada attribute nih Attribute dari weaponnya sendiri nih Ada main skill dari weaponnya nih Martial Shinten Raiho Ada file File ini Kalian bisa dapetin Apa namanya Fragmentnya si Aizen ya Kalau udah kebuka semua nih guys File ke 8 Tinggal terakhir nih Weapon realm Rage level 15 Jadi realmnya gue mesti level 15 Baru dapet Aizen 10 fragment lagi nih Oke Ini ada skillnya nih Kita langsung lihat aja skillnya ya Nih Martial Shinten Raiho Jadi jurus ultinya guys Jurus ultinya dari si Aizen ya Makin critical damage Satu party Wow Nah ini nih Ini tuh ada Ada Putih Ijo Biru Ungu Merah guys Nah ini dapetnya dari mana Ini skillnya Bisa juga dari yang tadi tuh Apa Tavo Atau kalian bisa beli disini guys Di black market Nah ini kayak gini nih Bisa beli nih Cuman Biasanya random ya Antara biru Ungu Atau oran Gue juga kadang beli disini sih Cuman mahal sih Pakainya kristal guys Karena kalau mau yang gratisan ya Dari tadi ya Dari Soul Reaper Brawl Atau kalau enggak Dari Tavo Yang gratisan Kalau ini sih beli sih Mahal pake kristal Tapi kadang-kadang gue beli juga sih Kalau ada kristal ya Untuk tar terutama doang Yang penting-penting guys Oke lanjut Skill Ini gue baru dapet yang biru nih Nyeselin banget nih Gue kemarin beli seribu Kristal ya Dapetnya biru Bete banget gak sih Liat tuh Hitsugaya gue udah yang ungu ya Udah yang ungu Degitu yang Si Ichigo gue Dapet ungu juga nih Hoki banget guys Bang ini ada keadusan Komplision 75% Komplision 71% Bedanya apa nih Pokoknya Persen makin gede Itu berarti makin Kuat guys Makin kuat ya Kayak disini Yang bawah ini ada Secret Skull HP Komplision 85% Berarti Lebih tinggi dari 75% Karena dia orang Makin tinggi Makin gede Makin tinggi makin gede Pokoknya ya Ada yang biru gak ya Kalau yang biru Yang biru kecil tuh 40% Kalau yang putih 10% doang guys Jadi itu ya Persentase itu Ningkatin Ini kayak misalnya Attack gue nih Secret Skull Attack Ini gue hoki banget guys Ini attack gue Gue masukin attack 3 ya Karena Kan ada yang bilang ke gue Bang pasifnya dari weapon tuh Apa aja Kalau gue sih attack semua Karena gue kan Demen bunuhin orang tuh Sama attacknya gede Jadi gue masukin attack semua guys Ini gue dapet attack yang oranye ya Nih attack yang oranye pun Juga ada tingkatannya guys Jadi meskipun sama warnanya Ini juga ada tingkatannya nih Yang 96% tuh lebih GG Dibanding yang 86% 86% lebih GG Dari 81% Ya jadi hoki-hokian sih Kalian buka nih hoki-hokian guys Nih Oke kita lihat ya Ini gue gak Ini kita gak ada yang oranye lagi tuh Yang oranye lagi gak ada ya Coba nanti kita buka Weapon Skill Scrollnya ya Siapa tuh dapat oranye lagi nih guys Sama ini nih Ini gue mesti ungu Kalo gak oranye nih Aduh Belum dapet sih Oke ini bisa di upgrade Levelnya Kalo di upgrade levelnya Berarti makin GG lah ya Nah upgradenya pake apa Pake ini nih Pake buku XP Pake buku XP Bisa juga pake yang Pake yang ini juga bisa sih Pake yang jelek aja dah Yang gak jelas Nah disini ada ya Dari level 55 Ke level 57 Naiknya apa aja Naiknya Naik damage tuh Deal extra damage nya naik guys Level 55 Deal extra damage nya 3502 Level 57 Extra damage nya 3661 Jadi naiknya lumayan ya Ya kalo kalian jagoan utamanya healer atau TB Ya pake HP atau armor atau defense Banyak sih Macem-macem sih Salah 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 Ada dodge Ada hit Ada critical resist Ada pierce Ada critical Sebenernya critical juga bagus sih guys Critical sama attack ya Ini jagoan gue jarang banget keluar critical Karena gue gak masuk critical nih Gue kalo punya critical yang oran Gue pasti ganti salah satu attack nih Sama critical oran sih Tapi gue belum punya critical oran nih Cuma ada pierce sama HP doang nih Sama dev sama HP Oke Critical oran gak ada gue Naik kayak gini nih Bisa di swap gak nih Gak bisa Oke lanjut ya Realm 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 ini buat apa Realm ini makin tinggi realm Itu otomatis statusnya makin gede Ya kan realm upgrade nya juga makin gede nih Kalo biar kuya nih Naikin critical Terus kalo jagoan utama gue naikin apa sih Oh naikin critical juga tuh guys 3 plus 1389 Kalo si hitsugaya naikin hit Kalo si Ini ichigo train naikin critical resist Wow berarti dia kebal critical ya Oke Ini naikin realm kalian kebuka namanya trade Nah ini trade ini penting banget guys Trade content Jadi ini kalo sampe terakhir nih Sampe yang ke 6 Itu Harus realmnya level 15 nih Ini gue udah level 12 ya Kurang 3 level lagi guys 3 level lagi mentok Akan terbuka Trade yang ke 6 Oke disini Yang bagus gimana Yang bagus sebenernya sih kalo kalian attacker Itu sih attack semua guys Attack semua digitu persen semua ya Ini gue attack plus 4% Attack plus 10% Attack plus 5% Piercing plus 10% Kalo gue dapet attack sih Gue ganti attack sih sebenernya sih Tapi piercing juga oke juga sih Nah cuman kalo misalnya Kayak dapet ini HP yang oranye nih HP plus 14% Ya gue kagak ganti sih guys sama attack sih Soalnya ini hoki banget ya HP plus 14% Jadi isinya Paling bagus persen sih kalo menurut gue ya Kalo menurut gue bagusan persen sih Jadi Nambahnya lebih banyak ya Kalo pake persen Oke Hitsugaya gue nih Hitsugaya gue Apa ya Attack HP Attack Piercing Attack Persen semua guys Ichigo gue Ichigo gue apa nih ya Piercing Attack Attack Sama HP guys Jadi ini penting banget ya Naikin realm sampe plus 15% Soalnya ini ternyata kebuka sampe 6% nih Ini gede banget sih Naik 7% 10% tuh gede banget ya guys Jadi ini wajib banget ya kalian Karakter utama kalian ya Kalian naikin sampe plus 15% Oke sekarang lanjut ke Weapon Skill Scroll Kita akan buka ya Gue kayaknya Skill Inventory Kageoni Aduh salah Oke kita buka ya Coba ya Gue kayaknya ada banyak nih guys Gue udah kumpulin beberapa hari nih Mana nih Mana ya Weapon Skill Scroll Kotaknya mana nih Wuh tuh Ini apa nih Ah bukan Ini Primary Secret Scroll Chest Putih Ijo atau biru Jelek ya Kita buka aja Kita buka aja lah ya Gue ada 24 tuh guys Gue gak tau nih Ini random quality Random quality Mesti di cek di dalam itunya ya Wah Nggak jelas Nggak jelas Oke kita buka yang ungu kali ya Ini gue ada beberapa nih Apa nih ya Weapon Medium Secret Scroll Medium Secret Scroll Oh ini Medium Medium Ijo Biru Atau Purple Wah Kita buka lah ya Ada 25 tuh guys Cus A bintang 5 A bintang 5 A bintang 3 A bintang 6 Random Quality Wow A bintang 1 Wah Ini apa nih Medium Martial Chest Martial Scroll Kita buka lagi ya Cus Aduh Ini skill guys Aduh 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 Ini skill nih Aduh Aduh Lepet skill apa aja tuh Kita buka lagi nih Putih Ijo Atau Biru Nih Skill Scroll Wow Ada 47 guys Nah kalian kalau nggak mau beli di Mart Ya ini yang gratisannya guys Cus Wuss Wuh tuh Skill-skill semua tuh guys Candy Box Martial Cero Kikon Bolt Bintang 2 Wave Blast Bintang 1 Bintang makin gede Kayak makin bagus ya Wah Nggak ada yang bintang 3 Atau berapa ya Oke sekarang kita buka yang Ini ya Yang emas nih guys Weapon skill scroll Biru Ungu atau oren Semoga aja dapet oren ya Semoga dapet oren guys Semoga dapet oren please Ada 9 gue Oren Aduh ada S kali Bintang 2 tuh Oh bintang 3 ada tuh Ah tapi dots Ah gila bete banget Wah kayaknya kita dapet Dot yang Oren Kita coba kita cek ya Sa Haji Aya nih Dapet apa ya tadi ya Banyak banget nih Wow Mana Wah Nggak dapet oren guys Ungu semua Susah ya dapet oren ya Kadang kalau hoki sih Bisa dapet oren sih Oke namun gue tadi ada salah ya Jadi tadi yang gue bilang Pas gue buka kotak itu Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Ternyata bukan bintang guys Itu adalah jumlah ya Aduh ampun Ya kayak misalnya Dapetin Dots nih ya Tadi dots kan bintang 3 ya Ternyata bukan Bintang 3 guys Tapi Jumlahnya ya Jumlahnya dari scrollnya Dotsnya gue dapet 3 Cuman quality-nya itu Tetap random Dots gue ada banyak tuh Aduh ada 3 ya Dotsnya ya Ada banyak sih Dotsnya Cuman quality-nya random guys Jadi Warnanya Ungu atau biru Atau kuningnya itu random Udah gitu Completion-nya juga random nih Ada yang 65% Ada yang 77% Ada yang 77% Ada yang 76% Jadi gitu ya Ya ternyata gue lagi gak hoki guys Gak dapet oren Nanti gue akan gumpulin lagi Baru buka lagi banyakan Baru mungkin bisa dapet oren Ya kalau hoki bisa dapet oren sih Oke teman-teman Jadi sampai di sini video kali ini Jangan lupa Dukung gue terus dengan Like, Comment, Share, dan Subscribe gue bagi yang belum guys Kita ketemu lagi di video Bleach berikutnya ya Berikutnya gue akan Kasih tau kalian di Silvercina itu udah ada Bocoran mengenai karakter SSR baru guys Ada si Sado SSR ya Sado SSR keren banget Sama si Yoruichi Pake armor guys Jadi Yoruichi yang baru ya Anti-hero armor Wah Yoruichi-nya sih keren banget Kayaknya gue mau ambil guys Oke guys thank you udah nonton video gue Bye-bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax